Berapa banyak orang yang punya kasur tapi tidak bisa tidur? Ada orang yang tidak pernah di atas kasur tapi dia bisa tidur dengan tenang. Ada banyak orang yang tidak pernah memiliki kekuasaan tapi tidurnya pulas karena tidak takut dengan KPK. Berapa banyak orang yang kehilangan kebahagiaan hidupnya karena hidup dia sejatinya itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Maka seperti kata Ibnu Ata'illah di dalam hikamnya itu, Kunci kebahagiaan hidup saat kita mampu mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Katakan kepada Allah, Ya Allah berikan kepada saya yang terbaik untuk saya. Allah tahu baiknya Faiz kalau jadi Ustadz. Saya Pak kalau jadi Presiden belum tentu lebih bagus dari Presiden yang ada. Saya kalau di atas mingber itu enak betul. Bupati ini korupsi yang ini nyolong karena saya Ustadz. Kalau saya jadi gubernur salah-salah ketua masjid ini nanti tiga bulan nengokin saya Pak di KPK. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu apa saya bisa tetap baik saat saya berhadapan dengan harta yang luar biasa. Apa saya tetap sholat ketika berhadapan dengan harta. Alhamdulillah saldo kita sejuta dua juta halakoh pengajian di sini datang. Saya tidak yakin juga kalau saldo bapak-bapak 100 miliar itu masih istiqomah datang pengajian saya sekarang. Yakin deh long weekend kayak gini saldonya 1 triliun tidak mungkin ada dibintar. Maka Alhamdulillah tidak punya uang, tidak bisa ke mal. Daripada jalan-jalan hanya mendatangkan penderitaan dan kekecewaan. Sudahlah berdoa yang husuk di dalam masjid. Boleh jadi miskin itu adalah rahmat. Jangan-jangan sakit itu adalah nikmat. Nikmat agar di tengah kesucian dan di tengah kesunyian hidup itu kita membangun hubungan yang ramai dengan Allah. Jangan-jangan justru di tengah keramaian dunia kita justru sunyi dari Allah SWT.